Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Quran dimanapun anda berada Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam metode kuantum reading Quran Cara mudah, cepat dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil Setelah kita pelajari di prinsip pertama yaitu konsisten dengan iramah Dengan rumus ayu-ayun mannatahan Kita lanjutkan di prinsip kedua Bagaimana kita membaca Al-Quran dengan memfasihkan huruf-huruf hijayah kita Untuk itu sebelumnya kita simak lagu berikut ini Muzik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kunci dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah adalah seringnya kita melafalkan huruf-huruf tersebut dan supaya kita mudah untuk melantunkan melafalkan huruf-huruf tersebut maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengan bersama selanjutnya bahwa melafalkan atau tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ia secara fasih fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah itu syaratnya dua pertama kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya contoh ketika kita melafalkan huruf ta maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi-gusi seri atas perhatikan? ta jadi melafalkan huruf ta tidak menyentuhkan ujung lidah dengan gigi ataupun dengan langit-langit tetapi huruf ta menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya gigi atau disebut dengan gusi dua gigi seri bagian atas syarat yang kedua selain mampu mengeluarkan huruf sesuai dengan makhred sesuai dengan tempat keluarnya maka syarat yang kedua fasihnya dalam melafalkan huruf adalah mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut kembali contoh misalkan huruf ta ketika kita melafalkan huruf ta dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi maka dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat alhamas diantaranya jadi dari sekian banyak sifat yang dimiliki oleh huruf ada beberapa huruf yang seringkali tidak terperhatikan misalkan tadi huruf ta dikatakan fasih huruf ta ketika kita melafalkannya dengan mengelirkan udara kita perhatikan? ta jadi bukan ta tapi ta ada udara yang mengelir ketika kita melafalkan huruf tersebut ta ti tu bat perhatikan? contoh melafalkan huruf dari mulai a sampai ya dalam latihan berikut ini pertama melafalkan huruf a perhatikan? melafalkan huruf a tidak berbeda seperti halnya kita melafalkan huruf a dalam huruf latin perhatikan? perhatikan a i u ba jangan lupa diayunkan suaranya a i u ba u an ani a na perhatikan? ayunkan u an ani a na perhatikan huruf a yang mesti diperhatikan adalah ketika dalam posisi mati suara kita terputus suara kita terputus a i u ba u an ani a na berikutnya huruf ba melafalkan huruf ba caranya dengan merapatkan dua bibir kita tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf b dalam huruf latin perhatikan? perhatikan latihan berikut ini ketika nun mati tanwin yang berwarna bertemu dengan huruf ba tahan suaranya jangan tergesa bu bambani bambena sekaligian perhatikan bu bambani bambena lengkapnya perhatikan Berikutnya huruf T Sudah saya jelaskan tadi cara melafalkan huruf T Dengan menyentuhkan ujung lidah kita Dengan gusi gigi seri bagian atas Dengan mengalirkan sedikit nafas kita Perhatikan Perhatikan ada suara Ada udara yang mengalir ketika melafalkan huruf T Ayunkan suaranya Kemudian kalau ada mim nun tanwin yang berwarna bertemu dengan T Tahan suaranya Perhatikan sekali lagi Perhatikan simak dari awal Berikutnya perhatikan bagaimana melafalkan huruf T Yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah kita Dengan dinding dua gigi seri bagian atas Kemudian diucapkan dengan mengalirkan suara dan nafas kita dengan lembut Perhatikan Sa Si Su Sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayun Mana tahan Sa Si Su Bas Diayunkan suaranya Berikutnya kalau ada mim nun tanwin bertemu dengan huruf sa Maka tahan suaranya dan Menutupi huruf sa Jadi ingat Kalau ada mim nun tanwin berwarna bertemu dengan huruf sa Berwarna hijau Dan hijau itu artinya menutupi Artinya posisi makhred kita sudah berada Pada huruf berikutnya Perhatikan Su San San Sas Nah Saya contohkan dari awal Perhatikan Ayun suaranya Kemudian mim nun tanwin berwarna tahan suaranya Sas Si Su Bas Sus San San Sas Nah Selanjutnya Huruf ja Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah kita Ke daerah langit-langit Perhatikan Ja Ji Ju Baje Perhatikan sekarang kita gabungkan dengan Ayu-ayun Mana Tahan Kalau ada mim nun tanwin berwarna Tahan suaranya Perhatikan Ja J Ju Baje Ju Ja Jani Jajjena Perhatikan Ju Ja Jani Jajjena Ketika mati suaranya mantul Jani Jajjena Bukan Jani Jajjena tapi Jani Jajjena Selanjutnya Huruf Huruf ini dikeluarkan dari Tengah tenggorokan kita Ketika dilafalkan Persis seperti kita melafalkan Kata ayah Sah Begitu cara melafalkan huruf H Perhatikan H H H H H H H Kita gabungkan dengan ayu-ayun Mana tahan H 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 Selanjutnya huruf H Huruf ini dikeluarkan Dari tenggorokan yang terdekat Dengan rongga mulut kita Ciri khasnya Terdengar Suara seperti orang yang sedang mendengkur H H H Perhatikan H 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 Catatan pada huruf Kho ini Perhatikan ketika dalam posisi sukun Suara tidak boleh mantul Contoh yang salah Atau sebaliknya nun mati yang suka mantul Yang benar adalah mengalir suaranya Selanjutnya huruf D Huruf D keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita Ke gusi bagian atas Sebagaimana kita melafalkan huruf T Dalam keadaan mati huruf D terdengar suaranya memantul Ad Perhatikan Da Di Du Bad Kita gabungkan dengan ayu-ayun Kalau ada mim nun yang berwarna Tahan suaranya Da-di-du-ba-de Du-dan-da-ni-da-de-na Perhatikan tidak Du-dan-da Tapi Du-dan-da-ni-da-de-na Selanjutnya huruf D Cara melafalkan huruf D adalah dengan menyentuhkan ujung lidah kita Dengan dinding dua gigi seri bagian atas Suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara Perhatikan Da Tidak boleh da dengan mengalir udara Tahan udaranya Da Di Du Bad Perhatikan Kita gabungkan dengan ayu-ayun Dan kalau ada mim nun tanwin yang berwarna Bertemu dengan da Tahan suaranya Da-di-du-bad Du-dan-da-ni-da-na Demikian huruf D Selanjutnya huruf Ra Mengucapkan huruf Ra Dikeluarkan dengan cara menyentuhkan lidah yang terdepan Atau disebut dengan adnalisan Dengan langit-langit bagian depan Perhatikan Ra Ri Uru Bauru Perhatikan Sebelum huruf Ra yang mati berharokat fatah domah Maka suaranya terdengar menebal Tapi kalau sebelumnya kasrah Maka terdengar tipis Bir Perhatikan contoh berikut Ra Ri Ru Bauru Ingat nun mati tanwin berwarna Tapi bertemu dengan ra Ayunkan lagi suaranya Ru Ra Ru 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 Demikian huruf Ra Berikutnya huruf Z Huruf Z Dia dikeluarkan dengan Ujung lisan kita Hampir di atas dua gigi seri bagian bawah Diucapkan dengan mengalir suara Tanpa diiringi dengan mengalirnya udara Sifat lain pada huruf Z ini karakter khasnya dia mirip dengan suara dengungan tawon Za Za Z Ingat Za Zi Zubaz Perhatikan contoh berikut ini Zazi Zubaz Zuzanzani Zazna Jangan pernah lupa Kalau ada nun mati tanwin yang berwarna Ingat Tidak boleh tergesa-gesa Tahan suaranya Sekali lagi perhatikan Berikutnya huruf sin atau huruf sa Diucapkan dengan menggunakan lidah yang terdekat Hampir di atas dua gigi seri bagian bawah Sebagaimana kita melafalkan huruf za Tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan mengalirnya nafas secara bersamaan Perhatikan Sa Si Su Bas Perhatikan latihan berikut ini Sa Si Su Bas Sus San San Sas Na Berikutnya bagaimana kita melafalkan huruf syah Huruf syah keluar dengan menyentuhkan tengah lidah kita dengan langit-langit Diucapkan mengalir udaranya dan mengalir pula nafasnya Bahkan ketika melafalkannya menyebar nafas dan udaranya yang disebut dengan tafas si Perhatikan Syah Perhatikan nafasnya menyebar Syah beda dengan tadi Sa Syah Syah Syi Syu Bas Perhatikan contoh berikut ini Syah Syi Syu Bas Syu Syah Syani Syash Na Demikian huruf syah Selanjutnya bagaimana kita melafalkan huruf sod Huruf sod tempat keluarnya sama sebagaimana kita melafalkan huruf sin Dan sifat serta karakternya pun tidak jauh berbeda dengan huruf sin Yang membedakan antara sin dan sod adalah suaranya yang menebal saat kita melafalkan huruf sod Berikut saya akan peradakan bagaimana melafalkan huruf sod dengan menggunakan tangan Perhatikan Anggap Tangan saya sebelah sini adalah bagian langit-langit Kemudian tangan yang di bawah ini adalah bagian lisan kita Ketika kita melafalkan huruf sin Maka posisi lidah kita ada di bawah As As Perhatikan As 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 Sementara Ketika kita melafalkan huruf sod Maka posisi lidah kita atau lisan kita Bagian pangkalnya terangkat Sementara bagian depan pun kemudian menutupi langit-langit Sehingga semua lisan kita atau lidah kita terangkat Aus Sehingga kemudian suaranya terdengar menebal Perhatikan As Sa di bawah Kalau Aus Nutup Aus Angkat lidahnya Nutup ke langit-langit Aus 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 Perhatikan Latihan berikut ini Su 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 Baus Terdengar suaranya menebal Baus Beda dengan sin Bas Sekarang tebalkan Baus Su Su Son Son Su Sosna Jangan lupa Untuk menahan suara Ketika mim nun yang berwarna Bertemu dengan sod Sekali lagi perhatikan Su 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 Baus Su Su Son Son Su Sosna Selanjutnya Kita latih bagaimana Melafalkan huruf Do Huruf ini keluar dengan Menyentuhkan Dua sisi lisan kita Dengan geraham-geraham atas Boleh kita sentuhkan Dua sisi lidah Dengan geraham-geraham atas Atau kita boleh menyentuhkan Salah satu bagiannya Contoh sisi lidah kanan Bertemu dengan geraham kanan atas Atau sisi lidah kiri Bertemu dengan geraham kiri atas Diucapkan dengan lembut Tanpa mengalir nafas Perhatikan Allah Dia punya sifat yang namanya Istihtolah Di mana suara kita harus memanjang Al Ketika dibaca dalam keadaan mati Perhatikan Berhatikan Suaranya memanjang Tahan suara Jangan tergesa-gesa Berhatikan sekali lagi Demikian huruf Do Selanjutnya kita latih Bagaimana cara melafalkan huruf To Huruf ini Keluar dengan menyentuhkan Ujung lisan kita Dengan tempat tumbuhnya Dua gigi seri bagian atas Yang disebut dengan gusi Sama seperti kita melafalkan huruf Ta Perbedaannya dengan huruf Ta adalah Huruf To tidak mengalir nafas Dan huruf To Diucapkan dengan suara menebal Caranya sama Kalau kita melafalkan huruf Ta Posisi lisan kita Berada di bawah Perhatikan Anggap ini gigi Kemudian bagian gusi Sebelah sini Melafalkan huruf To Melafalkan huruf Ta Posisi lisan nya terbuka Ta At Sementara ketika kita melafalkan huruf To Posisi lidah Bagian Pangkal terangkat Bagian depan pun menutup Bagian langit-langit Perhatikan Au Po Au Po Sehingga terdengar ketika melafalkan huruf To Suaranya menebal Jangan lupa Ketika kita melafalkan huruf To Dalam keadaan mati Suaranya terdengar Memantul Perhatikan latihan berikut ini Po Selanjutnya huruf Do Huruf Do Cara melafalkannya sama dengan huruf Da Mahratnya pun sama dengan huruf Da Perbedaan antara Da dengan Do ada pada suara yang tipis dan suara yang tebal Huruf Da di ucapkan dengan tipis suaranya Da Sementara huruf Lo di ucapkan dengan menebalkan suara Dengan mengangkat posisi pangkal lidah kita dan lidah bagian depan pun menutup bagian langit-langit Perhatikan Da Sekarang tutup bagian lisanya ke langit-langit Allo Da Lo Di Di Du Huruf Da Kemudian tebalkan Du Bad Huruf Da Kalau huruf Do terdengar menebal Baw Perhatikan latihan berikut ini Suara ditahan ketika ada Mim Nun Tanun yang berwarna bertemu dengan huruf Do Berikutnya adalah huruf A Huruf A keluar dari tengah tenggorokan kita sama dengan cara kita melafalkan huruf H Perhatikan A A U Ba Hindari pengucapan huruf A yang keluar dari rongga hidung A I U Tidak ada yang keluar suara dari rongga hidung melainkan gunah Perhatikan sekali lagi A I U Ba Perhatikan contoh berikut ini A I U Ba U An 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 Huruf lo termasuk salah satu huruf yang harus terdengar menebal suaranya Caranya pangkal lisan kita angkat ke belakang Bel, bukan bag, tapi bel Perhatikan contoh berikut Perhatikan sekali lagi Selanjutnya, huruf fa Huruf fa keluar dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam Diucapkan dengan mengalirkan suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut Fa Fi Fu Baf Perhatikan contoh berikut ini Fa fi fu baf Fu fani fafna Berikutnya, huruf ka Huruf ini keluar dengan menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang Perhatikan, ka certification Ku, ku Qu, q, ku Dalam posisi mati maka terdengar undur, kal Aimanamun, akibul, bakl, kal Berhatikan contoh berikut Fa lampu, fra lampu, rata lampu, akibul, bal MAYOR meeting ya Selanjutnya, huruf q Huruf ka menyentuhkan pangkal lisan kita dengan langit-langit bagian belakang di depan huruf q Berarti kan kalau kof di belakang, kof, maka di posisi bagian depan dari huruf kof, keluarlah huruf ka. Diucapkan dengan mengeluarkan udara dengan lembut, ka. Ki, ku. Berarti kan contoh berikut. Ka, ki, ku, bak. Berarti kan ada nafas atau udara yang mengalir, bak. Ka, ki, ku, bak. Berikutnya adalah huruf lah. Huruf lah atau huruf lam keluar dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Lah. Posisinya berada di depan huruf ra. Berarti kan? Lah. Li, lu, bal. Berarti kan? Lah, li, lu, bal. Lu, lal, la, ni, lal, na. Saya ingin mengingatkan ketika kita melafalkan huruf lam pada lafzul jalalah atau lafz Allah. Maka huruf lam harus terdengar suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Perhentikan, al. Jadi cara mengucapkannya bukan al tapi al. Perhentikan, Allah. Bukan Allah tapi Allah. Suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lidah kita ke langit-langit. Allah. Nah ini bagaimana kita melafalkan lafzul jalalah atau lafz Allah. Selanjutnya adalah huruf mim. Huruf mim atau ma dikeluarkan dengan cara merapatkan bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Perhentikan contoh berikut. Ma, mi, mu, bam. Jangan lupa kalau ada mim, nun, tanwin yang berwarna. Tahan suaranya. Mu, mam, ma, ni, mam, na. Mu, mam. Tahan suaranya. Mu, mam, ma, ni, mam, na. Berikutnya adalah huruf nun atau huruf na. Dilafalkan huruf nun dengan menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Sama seperti kita melafalkan huruf lam dan huruf ra. Perhentikan, na. Ni, nu, ban. Perhentikan contoh berikut. Na, ni, nu, ban. Nu, nan, na, ni, nan, na. Jangan lupa mim, nun, tanwin berwarna. Tahan suaranya. Nu, nan, na, ni, nan, na. Selanjutnya adalah huruf wa. Atau wawu. Diucapan dengan indimamu syafatain. Atau mengumpulkan dua bibir kita. Wa. Perhatikan sekali lagi. Wa. Wi, wu, bau. Ketika wawu mati didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Maka lembutkan suara kita. Bau. Perhatikan contoh berikut. Wa, wi, wu, bau. Wu, wawu, wani, wawu, na. Sekali lagi perhatikan. Wu, wawu. Jangan lupa suara kita ditahan. Wu, wawu. Selanjutnya huruf H Huruf ini keluar dari tenggorokan yang terjauh H Perhatikan H Kesalahan sering terjadi karena H ini sering keluar dari dada H Atau sekadarnya H Huruf H sekali lagi keluar dari tenggorokan terjauh H Hi Hu Bah Perhatikan contoh berikut Dan yang terakhir adalah huruf Ya Huruf Ya keluar dari tengah lisan Disentuhkan dengan langit-langit Perhatikan Ya Yi Yu Bai Ketika didahulu oleh huruf yang berharokat fathah Maka Ya di ucapkan dengan lembut Bai Perhatikan contoh berikut Ya Yi Yu Bai Yu Yai Jangan lupa Tahan suaranya Tidak tergesa Tidak tergesa Yui Yai Yani Yaina Sekali lagi perhatikan Yui Yai Yani Yaina Terakhir Catatan ketika kita melafalkan Mim Nuntan Win Yang berwarna Bertemu dengan huruf Wow dan huruf Ya Maka Lebih sempurna pengucapannya Ketika suara kita keluar dari rongga hidung Sebagiannya Perhatikan Contoh huruf Wow Wu 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 Jadi di ucapkan tidak Wu 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 Sebagian suara keluar dari rongga hidung Wu 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 Begitu juga dengan Nuntan Win yang berwarna Saat bertemu dengan huruf Ya Tahan suaranya Dan keluarkan sebagiannya dari rongga hidung kita Perhatikan Yui Yai Yani Yaina Jadi Tidak seperti ini Yui Yai Dimana suara kita tidak masuk ke rongga hidung Yui Yai Pastikan ketika kita menemukan Nuntan Win bertemu dengan huruf Ya Tahan suaranya Kemudian keluarkan dari rongga hidung kita Yui Yai Yani Yaina Contoh dalam kalimat Faman Ya Amal Bukan Faman Ya Tapi Faman Ya Amal Khair Yair Demikian prinsip yang kedua Bagaimana kita melafalkan huruf Hija'iyah Dari A Sampai Ya Secara Fasih Bagaimana kita melafalkan huruf Hija'iyah Bagaimana kita melafalkan huruf Hija'iyah Huuu 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 Terima kasih. Terima kasih.